Apa Desa Pantai Hambawang? Berjalan kaki bersama warga, Paman Birin menuju tempat penggilingan padi di Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Kedatangan Paman Birin tersebut untuk mencoba secara langsung bagaimana proses penggilingan padi dari gabah kering menjadi beras yang siap dikonsumsi warga. Pertama, Paman Birin memasukkan sekarung gabah kering ke sebuah mesin penggilingan padi. Proses ini dilakukan selama dua kali untuk mengupas kulit luar padi. Setelah itu, gabah kering kembali dimasukkan dalam penggilingan ketiga untuk membersihkan seluruh kulit padi hingga menjadi beras. Dan proses finishing dimasukkan ke dalam sebuah alat pembersih beras yang disebut gumbaan dan dioperasikan secara manual. Setelah proses inilah beras siap dikonsumsi warga. Ini kita lagi berada di Desa Pantai Hambawang, Kecamatan Mandastana. Kita membawakan, tadi punya masyarakat Banih 5 karung, 5 belek lah. Anak, kita jadi akan beras. Tadi dua kali proses, tadi di bagian pertama itu. Kemudian ini yang terakhir nih. Ini kalau sudah masuk begini, diolah seperti ini, sudah akan menjadi beras. Inilah yang kita makan setiap hari. Dari hasil kerja keras para petani kita, dari proses penanaman sampai penggilingan seperti ini, sehingga menjadi beras seperti ini. Nah, kita yang kita konsumsi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan. Tentu saja kalau ke depan ini akan kita, sesuai apa istilahnya anjuran Pak Presiden, bahwa setiap persawahan itu harus ada kanal ya. Jadi paling tidak dia akan menampung air pada saat musim kemarau, kemudian juga bermanfaat bila pada musim banjir, dia menjadi penampung air yang melimpah. Setelah beras dimasukkan ke dalam karung, paman birin langsung mengantarkan beras ke rumah warga dengan menggunakan sepeda motor. Jadi, selaku artinya perwakilan masyarakat desa Pantai Mbawang, kami merasa bangga atas kedatangan dari paman birin, yang mana beliau bersedia datang ke desa kami, karena calon-calon gubernur yang dulu tidak pernah ke desa kami. Artinya harapan kami mudah-mudahan paman birin bisa memperhatikan desa kami. Baras sering, menggiling sini langsung, ampunnya menggiling dulu langsung, paman menggiling akan. Mantar juga. Mantar langsung ke tempat sini. Kami sangat bangga sini mau turun ke lapangan, ke desa kami sini. Harapan kami itu mudah-mudahan petani kami ini semakin meningkat baik. Dalam kegiatannya tersebut, paman birin juga mengunjungi rumah warga untuk bersilaturahmi dengan warga sekitar. Tim Liputan, Duta TV, Barito Kuala.